Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah klik video ini Semoga kalian sehat selalu ya guys Oke, di video kali ini Kita Libur dulu untuk sharing ya guys Tapi saya mau update tentang Suasana Di ruangan saya Ya ini Seperti kapal pecah guys Kalian bisa lihat Semua berantakan ya Nah Kenapa Bisa seperti ini Jadi Hari ini Barusan Pesanan saya Untuk rak aquarium ini Sudah selesai guys Dan Sudah diantar Sudah sampai Kemudian Tadi saya langsung Segera mungkin untuk Ditata Agar lebih Rapi ya guys Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak Maksudnya Maksudnya kalau saya Tidak segera pasang Rak tersebut Yang akan terjadi adalah Ruangan ini akan Semakin sempit guys Nah Karena Ruangan rumah saya ini Kecil Jadi kalau Terlalu banyak barang Otomatis akan Semakin berantakan guys Nah, hari ini Saya mau beres-beres Untuk sedikit merapikan Tentang ruangan ini guys Jadi yang Rak aquarium saya ini Memang sengaja saya pesan Untuk aquarium yang ini guys ya Aquarium yang 120 Dan spot untuk Pemasangannya ada Disini guys Nah, ikannya sendiri Kemana guys Jadi ikannya sendiri itu Sudah saya Ungsikan dulu guys Nah, sebagian ada di Tank grooming Sebagian lagi ada di Tank 100 cm saya Guys ya Nah, untuk ikan-ikan Baby saya ini Saya pindah ke sini Karena Bok kulkasnya sendiri Sudah saya keluarkan guys Bisa kalian lihat Nah Jadi nanti Saya akan bereskan ini Nah Nah, jadi untuk sementara Overpopulasi dulu ya guys Nah, untuk di tank grooming saya Juga di tank Aquarium 100 cm saya Nah, sebetulnya ada Permasalahan lagi ya guys Selain overpopulasi ini Tank-tank saya ini Sudah waktunya Di water chance guys Kalian bisa lihat Itu sudah terlihat Kotor guys Ditambah lagi dengan Terlalu banyak Ikan Maka yang akan terjadi adalah Berkabut seperti itu guys Nah, untuk di aquarium saya ini Sudah waktunya water chance Sudah waktunya water chance Hari ini saya enggak water chance Karena Saya tidak punya Stock Untuk air guys ya Karena airnya Air pump Mati guys ya Untuk stok airnya Jadi itu tadi Permasalahan Selain overpopulasi Sudah waktunya Water chance Atau ganti air Yang lebih parahnya lagi Adalah Saya tidak punya Stock air Biasanya Saya selalu Menyediakan Air untuk Water chance guys Nah, karena Air pumpnya Mati Jadi enggak ada ya guys Untuk stok airnya Jadi hari ini Saya enggak water chance Dan ini merupakan Tantangan tersendiri Bagi saya ya guys Gimana caranya Saya harus bisa Menghadapi Dalam kondisi Seperti ini guys Kesulitan air Padahal Untuk aquariumnya sendiri Sudah waktunya Water chance guys Dan Kalian bisa lihat Untuk Di Bagian Aquarium baby ini Sudah sangat kotor Mudah-mudahan Aman-aman aja guys Dan tidak terjadi Apa-apa Nah, disini Yang saya lakukan Ketika menghadapi Kesulitan air Seperti ini Untuk Porsi makannya Saya akan kurangi guys Jadi enggak Enggak seperti biasanya Jadi saya kasih makan Sedikit Sedikit demi sedikit Aja guys Jadi enggak Enggak terlalu Banyak-banyak amat Karena nanti Yang terjadi adalah Kalau kita terlalu Banyak kasih makan Otomatis Ikan-ikan tersebut Akan Terlalu banyak Membuang kotoran Juga guys ya Nah, dan besok Kalau air pump Sudah nyala Saya akan isi Aquarium ini Kemudian Saya akan running Guys Nah, selain itu Di aquarium ini Saya akan Pasang Background warna putih Guys Kalian bisa lihat ya Sebelumnya Disini ada Backgroundnya Biru Ataupun Berwarna Tumbuh-tumbuhan Guys Nah Tadi sudah Saya copot Karena memang Mau saya ganti ya Nah, jadi Ini adalah Kotlet Atau sticker Yang ada Di sisi Samping Guys ya Kanan Kanan dan kiri Nah, untuk di Background Di backgroundnya Sendiri Sudah saya copot Guys Ini adalah Stiker Bergambar Tumbuh-tumbuhan Guys ya Background yang Motif Tumbuh-tumbuhan Nah, rencananya Besok saya Mau pasang Skotlet Berwarna putih Untuk backgroundnya Guys Karena Aquarium ini Mau saya kasih Ikan arwana Guys ya Nah, nanti Kalau sudah Siap semuanya Sudah running Airnya Saya akan Hunting Ikan arwana Guys Jadi, kemarin Sudah sempat Negosiasi Sama Teman aku Dia memang Penjual Ikan arwana Ikan predator Terutama Guys ya Dan sempat Tawar-menawar Tentang Ikan arwana Yang Akan Saya beli Yakni Arwana Silver Albino Guys ya Nah, nanti Saya akan Kasih tahu Kalian Bagaimana Ikannya Sendiri Guys ya Oke Mungkin Sampai sini dulu Video saya kali ini Terima kasih yang udah nonton Sampai akhir Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Dan pantengin terus Di channel saya ini Insyaallah Setiap harinya Saya akan terus Upload video-video terbaru Dan update Ikan-ikan saya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa